perkenalan aja dulu ya so good evening everyone selamat malam nama saya mutia mutmainadarmu mungkin udah ada yang berteman di facebook kebetulan saya saya mahasiswa mana ya slide nya jadi kalo gak karena denger suara doang kita mau hari ini introduction dulu ya pertama dari saya nanti dari kalian juga sama course nya oke jadi ini nama saya mutia mutmainadarmu saya asalnya makasar ada yang dari makasar atau sulawesi selatan mungkin jarang ya mbak emas dari jawa kebanyakan dan paling jauh mas jameh jameh dari mana kalimantan kontianak aku dari makasar terlalu ini sekolah tadinya di Ciai sekarang jauh ya di Minsyong di kampus meteor garden kalo mungkin mbak emasnya tau ambil jurusan education itu bukan hanya meteor garden tapi Mars juga syuting disitu oh iya aku malah gak tau loh nanti jalan-jalan sini udah ada kah yang pernah kesini pokoknya jalan yang di jalan yang di jalan yang sisi ke sisi jalan-jalannya ada pohon-pohonnya itu kan buat syuting meteor garden sama Mars ajakin gue kesana dong ayo kesini lagi jalan-jalan mau-mau ayo aku disini kok di kampus CCU kebetulan ambil educational leadership and management jadi lebih ke pendidikan juga cuma E1 aku backgroundnya emang English education baru lulus tahun 2017 awal dari kuliah E1 jadi mungkin masih seumuran ya mbak emasnya kira-kira umur berapa ya aku yang gak bisa ditanya ya pokoknya masih baru lah lulus E1 juga lulus E1 juga lulus E2 disini terus ini iya betul sempet kerja di Kalimantan kemarin Kalimantan Timur di site kelolokan sekolah TH terus ya kempet di kampus juga dan sebagainya gitu terus dipanggilnya Mumu ya Mumu aja Miss Mumu atau Mumu gak apa-apa kebetulan untuk ya untuk semester ini aku mau ambil dikasih amanah dan pertama kali ya teman-teman jadi mohon kalau misalnya kerjasamanya Mbak Eka makasih udah kasih info misalnya modulnya teman-teman belum ada yang punya modul dan sebagainya itu nanti kita diskusikan ya soalnya saya juga belum dapat modulnya tapi materinya dapat dari Mbak Eka kemarin difotoin jadi terima kasih jadi malam ini jadi malam ini mungkin kita akan banyak sharing dulu tentang kursenya gimana after that baru kita kalau modulnya insya Allah minggu depan udah ada mungkin udah banyak latihan tapi mungkin malam ini bisa kok kalau misalnya time waktunya ini time is available so ada pertanyaan gak teman-teman eh panggilnya Mbak Emas ya is there any question for me please udah berapa lama mis di Taiwan my first year sekarang my second semester baru kok baru kaget gak sama musim dinginnya ya lumayan tau kan Makassar Sulusal panas banget jadi pas sampai disini ya lumayan lumayan dingin juga harus adjusting gitu iya ini semua mas mbaknya based in Taipei ya no itu si mbak si Tatun di Nanto terus mbak Yeni itu di Kaohsiung oke mas Munir itu di Tainan Tainan apa Pingtong gitu terus Mas Jimmy Mas Jimmy dimana sih sebenernya Tainan Toyen dia Tainan oh salah Mas Jimmy di hatiku oh mulala oh mulai oh my god oke seru aja ya semoga bisa cepet ketemu ya nanti semoga gak ditunda ininya meeting di kelasnya nanti tanggal 5 loh bukannya udah ditunda miss astaga tuh kan tuturnya aja gak dapet info nanti adakan oh iya ya udah fix ya itu fix miss sepertinya iya ya di grup itu ada oke gak apa-apa ya ketemu online dulu ya nah mungkin kalau gak ada pertanyaan lagi aku lanjut ke kalian dulu gak apa-apa kita for first meeting let's have some introduction session jadi aku mau kalian coba mbak masnya tell me sekalian saya mau lihat your english fluency jadi sebenarnya saya juga bawa kelas kita nanti lebih interaktif gak cuma saya yang kasih input i believe mbak mas disini udah punya experiences before kita bisa sharing apa yang saya tahu apa yang mbak mas tahu kalau di english translation mungkin nanti saya bisa bagikan beberapa pengalaman saya pernah bekerja di mana ya pernah bekerja di oh iya bentar ya sebelum kita lanjut untuk teman mbak masnya biar kelihatan lebih formal aku mau sekalian memperkenalkan juga background pekerjaan kenapa kenapa sampai akhirnya mungkin saya yang dipilih untuk mengampuh mata kuliah english for translation kalau misalnya sebelumnya sebelum saya sambil nyari CV ada yang udah pernah jadi translator gak disini atau misalnya punya pengalaman dampingin bule atau apa belum sih saya saya pernah itu gak sengaja ketemu orang di TMS dia dari mana ya negara mana gitu pokoknya terus nanya eh dari Maroko dia tanya toko makanan hal dimana terus saya kan saya bawa dia ke toko Indo terus saya tanya-tanya terus akhirnya pas waktu itu saya longgar sih jadi terus ngajakin dia jalan-jalan keliling Taipei ke tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat turis yang biasa dikunjungi di Taipei oke good kira-kira kesannya dalam menerjemah itu gimana sulit gak ketika ngomong sama orang native speakers ataupun orang lokal tapi yang gunakan bahasa karena kalau ngomong langsung sama orangnya itu lebih gampang mis gak seperti kita sekolah sih kalau kita sekolah kan harus pakai struktur yang bener dan bla 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 tapi saat kalau kita face to face sama orangnya itu kan asalkan dia ngerti apa yang saya ucapkan itu it's okay gitu exactly betul banget jadi oke nanti ya sekalian aku tunjukin mungkin lagi file ini gimana jadi aku mau teman-teman atau mbak masnya talk tentang your background seperti tadi aku mau dengar kalau ada pengalamannya dikit tentang in translating atau being interpreter atau translator terus kira-kira interesnya apa mungkin lebih subar lebih kenal hobi sama aku mau coba mbak masnya buat aspiration atau something that you need yang kalian butuhkan di mata kuliah ini jadi nanti saya boleh mencoba untuk menyelaraskan maybe ya for maybe we have like share purpose or serve vision to what we want to achieve for this semester so it is the objective is not only from me but also from you guys so you can maybe for example hope I wish I can misalnya have more practices setelah kelas you can you can talk to me it's free to talk for me what do you want to achieve atau apa yang bisa saya bantu karena at the end bukan cuma keberhasilan kelas kita bukan di saya tapi di teman-teman semua mbak masnya I just want to help saya mau bantu sejauh mana nanti saya bisa membantu gitu jadi kalau misalnya ada tolong dibicarakan dari sekarang sambil mbak masnya bisa perkenalan ya pertama ada Darwati bisa mulai mbak Darwati ada enggak ya coba kita cek sekalian nama panggilannya ya biar aku bisa kenal nama panggilannya siapa mbak Darwati ada enggak ya nyimak enggak hi miss hi my name is Darwati you can call me Darwati hold on terserah gitu i'm from Purwokerto central java now i live in taipei i work in taiwan for about four years take care of grandma and apa lagi tadi miss hobi boleh hobi i like i like lidi lidi no file something like that and my interest is in something relative to numbers health or teaching oke terus apa lagi udah miss ada ini harapannya buat this course what do you what do you hope for this or your expectation for our course harapannya apa ya apa ya harapannya bisa ini aja ya corona cepat berlalu ya amin ya itu amin supaya saya bisa keluar bisa libur gitu ya biar aku juga bisa main-main ke taipei ya mbak nanti ketemu mbak Darwati anak minsyong soalnya jauh dari keramaian oke mbak Darwati makasih bisa kerjasama bareng gitu udah itu aja sih iya oke berhenti ya jadi terima kasih Eka Nurvitasari eh ya halo miss my name is Eka Nurvitasari but a close friend with me can call me Tokbul siapa or you can Tokbul Tokbul oke ya ya and I'm from Istiava I'm work in Taiwan 11 years about 11 years wow yeah oh that's 11 years my hobby is watching movie playing games listening music and yeah my interest right now today right now is listening listening XO XO song XO song okay but all not new okay just it thank you do you like korean drama as well no no I didn't like kpop or something but I I like right now my interest just listening the new the old XO song okay but I didn't like kpop or like that yeah okay me I love to watch korean drama but I don't like to listen to kpop as well yes thank you mba Eka harusnya ini slide-nya mba Endang lagi ya 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 mba Endang coba can you introduce yourself my name Endang I'm from Lambung and I work in Taipei for three years and my hobby is I like to go park everyday with grandma and my interest is reading some Chinese book and and I hope for this course I can learn how to translate English to Indonesia okay yes thank you thank you mba Endang yes alright later we will have more practicing and how do we translate English or source language to target language or vice versa okay mba Endang next Harnengsi okay halo mimi salam halo my name is Harnengsi you can call me anak-anak manggilnya Ari mba Ari or yeah I come from West Java Karawang city okay I have been working for five years oh five years take care of your grandma I live in private city I don't know okay thank you your expectation for this course harapannya apa join this course it'll be better in the future alright thank you yes by English translation course maybe it can open your future maybe ya experience in translating or interpreting thank you mba Ari ya aku panggilnya bisa iya anak-anak panggilnya oke deh ya now mba sini eh ini mba atau mas betul kan mba ada enggak nih hi hi check check yes miss oke oh iya mba oke mba bisa perkenalan dikit dulu sebelum kita mulai mari oke walaikum 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 salam halo miss halo i'm sinis from panjemas central of java oke and now i'm living in kilong city and work in taiwan so many years miss oh oke kilong itu yang ada pantainya enggak mba yes oke rinion only 500 meters from the beach wow nice hopefully i can visit there yes oh yes ya udah kangen pantai soalnya makasar tuh banyak pantainya mba ya dekat itu miss apa hayangtasia miss ocean university oh i see i see ya oke mba sini mbaknya your expectation for this course apa kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk course ini expectation speak friendly in english and also hope can do the good writing as well in pronunciation as well in pronunciation all right then writing and pronunciation okay yes anything else my hope mostly is reading miss reading yes oke what is the latest book that you read it's only the Chinese storybook miss okay for the children nice okay good then you have very good english as well not so yeah i hope we can practice together yes in your writing skills and also pronunciation and translation thank you mbak sini yes you're welcome oke next oh mbak eka udah ya luar lidar mas jimi hi mas jimi mungkin mbak eka yang sanggil ini baru nyahut dia hehehe hehehe hello hello yes i'm jimi i'm jimi i've been here since 2016 i i i i i i i my expectation for the from this class is to get more to get immersed more and more in english and to translate without break because sometimes when i translate into another language it's it kind of many breaks so i couldn't translate it smoothly so i need to think i need to take two seconds even for one sentence sometimes alright yes yes but you have a background in maybe english translating or interpreting do you have any experience before none of that i don't have any translating background but i like to learn foreign language except for besides english yes yeah okay so do you speak chinese too yes i'm learning chinese basically okay so uh because i think when we are in when we're here in taiwan so we need to you know to communicate with the locals so we need to practice to get improve more and more chinese and knowledge i guess so it's very unfortunate if we are abroad so take this chance to you know to get more knowledge definitely for language skill chinese especially especially cool okay good good job i love your english i think everyone speak very um pretty good english and and jimmy too and what do you think jimmy what do you think about uh the difference between chinese and learning chinese and learning english i think when we learn another language besides our mother language i think there's no difference because we have to you know to get ourselves immersed into that language particularly and i think uh whenever i learn any language i will put into four sections that are uh reading speaking listening reading it will help us to you know to 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 master the language i guess so there is no difference in in learning any language i guess okay cool good answer thank you jimmy nice to know you uh and everyone okay um jimmy's right that if we learn english we need to improve every single skill like reading speaking writing and listening like what i have um maybe offer to you before we begin the class i'd like to practice your speaking skill before and also your listening on how you can listen your friends in speaking and also reading later on and maybe writing others and but translation for your information isn't not isn't a skill in english jadi mbak emasnya translation if i can share itu bukan jadi skill in skill in english tapi dia menjadi component in english kayak grammar atau structure um apalagi ya oke pronunciation jadi kayak translation itu salah satu component yang support your english skills jadi gak kalah pentingnya oke kita lanjut dulu sebelum masuk ke materi luki ini gimana ya bacanya luki atau laki luki 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 it's a unique name luki luki ini mbak tomas mbak ya aku fokusnya ke luki temenku ada namanya luki kan kan tidak bisa membedakan suaramu kan enggak loh ininya namanya unik oke mbak luki silahkan kenalan diri good evening everyone my name is luki i'm from madiun is java and i've been here almost two years i'm working in one of factory in taoyuan uh what else my hobbies is my hobby is reading and singing all right nice and what else miss your expectation maybe for this course or your background in english experience my expectation for this this class is to increase my vocabulary and my knowledge of course to learn more about english oke oke nice anything else oke you're welcome jadi aku panggilnya siapa nih mbak luki atau mbak tia luki bisa tia bisa asal jangan dipanggil suwarno aja oh mbaknya lucu ya thank you oh malu banget thank you ya mbak luki welcome i hope i can help you for developing your vocabulary and also other english skills next kita move to utin trisnawati is utin here i didn't see her name utin iya oke utin can you introduce yourself please hi oke kalau gak on mungkin mbak fitri oh boleh-boleh ada hi iya oke it's my headset oh oke it's fine oke assalamualaikum miss assalamualaikum salam it would be for me so pleasure to have you with us here and looking forward to studying more english here's a new topic new subject actually so quite challenging oke yeah i'm from java and i've been looking there for almost three years now how many years sorry three years oh two years almost three years and um i'm finishing my contract soon and still no idea how i'm going to continue still thinking about it but i don't have any special hobbies but cooking is my favorite thing to do and finding new recipes and trying to make what i just found oh nice yeah i love cooking and i love eating of course all right do you have is there any connection with your job now and cooking no actually because well i that's only a hobby i that's only a hobby the main reason is because i love eating at least you can cook indonesian food when when you miss indonesian food i love kind of recipes okay cool may i know your expectation before because i didn't listen clearly for the first sentence that you talk for 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 this course what do you want to achieve are you maybe something that you expect for me to do in this course apa well it has been always my first favorite subject since i've been learning more with you and the other teachers learning more with you and the other teacher okay yeah okay there thank you so much for sharing nice to know you next ahmad ahmad ini gak ada ya belum join ya ahmad munirul baik ahmad munirul gimana gak hadir ya iya iya kayaknya mis kemarin juga gak hadir oke tapi ini terdaftar kan bukan yang gak terdaftar mbak terdaftar kok mis hari pertama kemarin ada dia ada masuk ke kelas tapi kemarin sama hari ini gak masuk oke nanti gak aku cek lagi ya karena emang first meeting kita harus cek every single thing supaya ini will run smoothly ya mbak Yeni ini yang mbak Yeni ya yang lagi sementara gak bisa oh iya mbak Yeni nanti mbak Yeni introductionnya ke saya langsung ya oke terus mbak Fitri juga ya gak apa-apa thank you so much hi it's nice to meet you everyone so thank you so much for sharing i also really um i'm very thankful and glad also for um being selecting as one of your tutors for this master so we can have more sharing and also not only sharing but also another maybe a good thing to discuss not only english for translation i will later on share you what is my work experiences or maybe something else that i can share to you about english i also very love english since i was in a bachelor degree that's why i took that major i also have experience some experiences in debating in some countries jadi nanti yang mau sharing tentang living in another country also selain di taiwan boleh ya nanti i will show you some of my experiences before oke our learning contract jadi setelah saya dengar semua teman-teman punya expectation kenapa saya minta kalian untuk halo miss ya halo maaf itu siti fitri ya itu siapa mana ya siti fitri ya fitri bukan bukan ya fitri itu kan namanya fitri doang disini oh maaf maaf siapa namanya gak ada siapa si tatun wasna wah astaga jadi siti tatun wasna belum perkenalan ya iya malah gak tersantum oh gitu oh iya maaf ya oke bisa mbak siti sorry itu berarti siti fitri yanti namanya siapa namanya maksudnya nama lengkapnya fitri fitri doang bukan siti fitri anti iya siti fitri yati gak pake m oh siti fitri yati astaga sorry my my fault oke terus berarti mbak siapa yang belum ada tadi mbak sitatun oke silahkan sorry go on my name is sitatun wasna my nickname is sita or ita i'm from rebus i live in nantau i have um i have worked here for 2.7 years my hobby is already novel my goal is to build educational institution and affect poverty my hope in class hopefully to build better in speaking noise all right thank you welcome sorry for that thank you so much mbak mbak how could i call you your nickname please atun sitatun atau siapa cita or ita sita okay thank you mbak sita okay you're speaking and others well speaking of translation maybe also will really relate with translating but maybe i will show you nanti bedanya interpreter sama translator apa ya kalau misalnya in translating kita tugasnya apa interpreting kita tugasnya apa okay nice kita lanjut ya nah tadi setelah saya dengar your expectations or your maybe something that you want to achieve in this course why do i ask you because i would like to also have a share vision have a share purpose jadi enak bukan cuma i that will work for this master but you you all guys are involving for our class therefore i want kita be present teman-teman be present not perfect ya jadi saya gak pernah bilang ada yang salah nantinya karena i'm also still learning jadi kita sama-sama share yang penting mbak emasnya mau present hadir respect the class respect the process menghargai proses yang kita lalui sama-sama and then stay focused jadi i know mungkin banyak teman-teman yang nanti someday satu minggu misalnya minggu keberapa miss aku lagi capek banget atau mungkin lagi kurang enak badan atau mungkin karena i know you are all are workers very hard worker aku seneng banget bisa sharing sama pekerja keras yang kayak tembak emas kalian tapi aku juga mau minta mbak emas stay focused fokus aja untuk untuk course biasanya kita biar kita sama-sama bisa achieve the goals nanti be an active listener active listener berarti teman-teman mbak emasnya kalau misalnya ada yang ditanyakan nah bisa atau misalnya a good listener is a good speaker jadi mendengarkan teman yang ngomong nanti bisa kita dengar hargai pendapatnya atau mungkin aku ketika aku menjelaskan bisa didengarkan dulu dengan baik kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang saya lakukan nanti mungkin miss something else you can try to complain but we first be a good active listener jadi kontraknya cuma itu be active sama aja do what you can enjoy do what you can and enjoy what you do move your mood jadi mungkin teman-teman ada yang capek dan sebagainya gak apa-apa dan ini sebagai salah satu challenge-nya untuk saya juga untuk membuat pembelajaran kita walaupun ini online tapi lumayan menyenangkan mungkin dengan beberapa contoh atau involvement dari teman-teman so do what you can I'm not asking you for being very perfect later tapi I would like you to be active in our classroom so we can learn together next try your best because if you or your guys mau try to practice semua intinya adalah try your best gitu karena gak ada yang gak mungkin sih menurut aku everything itu kita bisa pelajari gitu misalnya yang terakhir nah ini kontrak kita adalah be happy karena kalau kita gak happy jalanin course ini semuanya kan ambil burden beban so please be happy don't worry about everything if maybe later on there is something wrong or there is a problem you may ask me approach me contact me and sharing so in order to you know I can also have at least kayak misalnya ada teman-teman satu dua orang yang gak bisa aktif menjawab or sambil nyambi kerja nanti kita I can understand but please also nanti kita bisa sama-sama cari jalan keluarnya gimana biar tetap involved supaya tetap happy karena kalau gak happy kita anggapnya semua beban dan terakhir respect others sama-sama respect kalau misalnya kita mau mulai kelas teman-teman bisa hadir on time aku kalau misalnya nanti mungkin ada sesuatu telat atau apa aku respect ke teman-teman bisa bantuin aku atau teman-teman ada yang bermasalah kita respect satu sama lain so kita bisa sama-sama untuk achieve the goal of this course apa sih sebenarnya syllabus an objective of our course the english for translation aku mau ini materi yang aku bawakan will be authentic in terms of tax and tax jadi nanti dari buku ini bisa help the student when they face the real world tax when they become translators jadi di modul itu nanti aku mau cek ya siapa yang punya modul siapa yang belum oke tapi sebelumnya kita lihat dulu number one saya mau authentic itu lebih ke yang materi yang kita pelajari itu ada di berasal dari modul dan juga ada impromptu material mungkin yang akan saya kasih and another maybe additional learning yang betul-betul bisa motivate you sama betul-betul bisa untuk teman-teman nanti in someday for example this course will help you to face the real world become translators oke materials will encourage interaction in class so kalau misalnya saya nanti materinya membosankan atau misalnya gak interaktif you can try to ask me you can try to talk to me miss i think we can use another method for example Q&A or just maybe multiple choices or maybe more practices okay because if the student used to discuss translation problem they will think critically in evaluating their translation when they become translators so by more interaction in a classroom i hope everyone later will think critically and also can evaluate your translation because it's becoming your that will be become your knowledge for further learning or further experience number three materials will allow learners to focus on formal aspek of the language jadi they should know how to translate in such way in a common for the readers in target language because audience from different level of education might read their translation jadi i want nanti kayak teman-teman tadi bilang you guys told me that you want to learn to translate and language for example from source language into translate target language jadi nanti teman-teman harus fokus in formal aspek kenapa nanti di english translation kita akan lebih bahas tentang grammar karena ini lebih translate yang kita akan bahas ini bersifatnya lebih formal mungkin beda sama translate yang cuma misalnya kalian baca caption di instagram atau di facebook nanti kalian mau translate caption tersebut gitu kan nah ini beda ini formal aspek of the language oke number four materials will encourage you learner to develop learning skills and skills in learning jadi supaya the class discussion about assignment provide student with effective translation strategy saya akan berusaha i will try untuk provide you effective translation strategies jadi translation yang strategi yang efektif yang bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahami materi yang bisa mengembangkan your learning skills pembelajarannya dan juga how to learn yang terakhir adalah materials will encourage learner to apply learners disini yang dimaksud adalah kalian to apply their knowledge to work as translator or daily need it is assumed that student will know how to deal with problems of translation after they finish the course nah jadi kalau misalnya saya mengharapkan teman-teman kita assume aja teman-teman setelah lepas dari mata kuliah ini materi ini akan kalian pakai untuk bekerja sebagai translators ataupun nanti kebutuhan sehari-hari jadi you can apply you can use your knowledge that you learn from this course later on and how to deal with problems because we have like a lot of problems in translation for example like or for instance just like what Jimmy say there's some the problem maybe because you maybe some there's still some vocabularies that you still don't understand or even maybe don't know the meaning therefore it cannot make your translation become fluent or smooth so let's take a look later on what is another challenge of the translation and the problem of translation and how do we can face it okay and okay tapi sebelumnya teman-teman kayaknya yang gak 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 ngomong boleh di mute dulu ya ininya ya sorry karena mungkin teman-teman yang lain agak kurang fokus ketika ada suara yang lain okay thank you nah next kita mau introduction to english for translation apa sih apalagi kayaknya ini materi translation pertama ya kalau ya aku nanya bisa ya menjawab salah satunya terserah siapa yang bisa langsung menjawab ya yans yang pertama oh okay nah ini english for translation jadi ini perkenalan saja ke materi translation tapi mungkin udah ada beberapa basic dari basic translation nanti kalian di semester selanjutnya nanti ada translation 2 kalau gak salah tuh translation 3 jadi ada it's continued yeah there will be upcoming translation course for your further semester so next nah sekarang what is translation and kinds of translation kita akan discuss masalah ini next why translation what is good translation challenges of translation oke karena tadi kalian udah banyak yang memberikan opinion atau ada lagi yang mau kasih opini tentang salah satu pertanyaan yang saya sebutkan ini what is translation and kinds of translation ada yang mau jawab silahkan kalau ada yang mau oke ada gak nih kalau gak kita lanjut oke jadi there are some questions that first need to be discussed because katanya katanya kalau misalnya kita belum mengetahui objective of course kita akan susah untuk belajar karena kita gak tahu referensi apa yang kita butuhkan untuk support this course jadi I hope that sama kita nanti gunakan ilmu ini untuk apa ya nah itu aku mau mbak emas itu will understand so later on it will be very meaningful for you next the first nah ada yang banyak gak bisa membedakan mungkin most of people sometimes they say translator itu sama dengan interpreter jadi for your information translating and interpreting itu beda jadi kalau misalnya kita ketemu native speakers atau mungkin kita menerjemahkan sesuatu langsung sama orang kita ketemu misalnya in speaking way itu namanya interpreting misalnya nih you meet native speaker and then sama kayak pengalamannya mbak Eka tadi ketemu native speaker and then you lead him or you speak with him in english and you try to interpret what the native speaker say or even other people and they use english dan misalnya mau ngomong chinese nih terus mbaknya tau chinese atau emasnya tau chinese you want to interpretate english to chinese nah berarti mbaknya jadi interpreter bukan translator kalau translator itu adalah orang yang transferring written message from language to another jadi misalnya ada journal kalau misalnya in my experience saya biasanya bekerja di karena saya juga termasuk salah satu dosen di universum amadiyama kasar ya asisten dan sekarang ya masih mengabdi lah misalnya saya biasa menerjemahkan dokumen kampus seperti mungkin jurnal yang mau dipublish atau mungkin dokumen mou memorand of agreement atau mungkin kerjasama antara kampus dengan company for project and program ketika saya mentranslate itu dalam bentuk dokumen berarti itu namanya translation dan saya adalah translator but nanti ketika ada bule misalnya warren foreigner come to my office and speak to me dan saya akan transfer into indonesia berarti saya itu adalah interpreter nah itu bedanya ya transfer spoken messages makanya kenapa english for translation itu akan lebih banyak bercerita tentang kita nanti akan ada beberapa hal misalnya grammatically accepted jadi kita akan banyak juga belajar tentang grammar karena basicnya adalah ya kita akan memahami bagaimana source language itu nah karena bukan cuma speaking tapi kita mau in written message jadi benar nih teman-teman tadi yang expectation nya adalah mau improve your writing in english ya ini salah satu caranya oke next the qualities of a good translation apa sih kualitas dari a good translation itu nah i won ada yang bisa baca number one ada yang bisa baca number satu quality of the translation yang berduan yang B itu ya miss iya iya oh a sophisticated understanding of a foreign language oke knowing about culture relation and other matters that are considered socially important oke cool menurut mbak eka atau yang lain artinya apa ya ini qualities of a good translation terjemahan yang bagus itu kayak gimana ada yang gak nih terjemahan yang bagus itu kayak gimana terjemahan yang bagus maksudnya seperti maksudnya gimana jadi ini qualities of a good translation bagaimana terjemahan itu dikatakan terjemahan yang bagus what is the criteria what is the standards atau rules mungkin salah satunya adalah sophisticated understanding of a foreign language jadi artinya kira-kira apa nih mbak ayo oke aku aku jelasin dulu ya jadi sophisticated itu adalah sophisticated itu bisa dikatakan levelnya bagus banget jadi kalau ada yang bilang good berarti sophisticated itu adalah memahami punya pemahaman yang mumpuni atau levelnya udah sangat bagus dalam memahami bahasa asing gitu dia mengetahui tentang budaya mengetahui tentang fashion dan beberapa hal yang di consider atau menjadi pertimbangan dalam ketika kita membuat terjemahan gitu jadi misalnya ya kita mau menerjemahkan tentang budaya Indonesia nah sebaiknya orang yang punya ilmu translation atau yang mau menentranslate ada background dari pembelajar ada background budayanya jadi dia bisa tahu bagaimana menerjemahkan ini dalam konteks translation yang bagus terjemahan yang bagus misalnya seperti itu jadi pengetahuan tentang budaya fashion dan lain-lain itu sangat dibutuhkan yang kedua adalah an understanding of the topic being translated jadi pemahaman topik yang sudah diterjemahkan jadi translation yang bagus itu ketika kalian memahami topik yang akan kita mau terjemahkan nah tadi saya bilang setelah ada pemahaman yang mendalam atau mumpuni sophisticated kalian juga kalau misalnya nanti menerjemahkan misalnya saya itu kalau misalnya mau menerjemahkan saya gak berani ambil medical journals jadi jurnal yang berhubungan dengan kesehatan atau science pharmacy biology saya gak berani ambil karena saya gak tahu topiknya karena itu lumayan berat ada beberapa istilah kesehatan kedokteran ataupun misalnya istilah di farmasi yang saya gak tahu bahasa indonesianya apa bukan saya gak tahu tapi itu sulit karena bukan jurusan saya kenapa ini harus juga kita mempertimbangkan kemampuan kita oh kita tahu gak nih topik social science dan sebagainya atau topiknya nanti tentang mbak masnya bicara tentang leber atau tenaga kerja di taiwan atau bicarakan tentang study abroad atau bicarakan tentang kuliah sambil kerja nah itu kan mbak masnya bisa karena itu ada pengetahuannya ataupun gak menutup kemungkinan misalnya tentang social life atau lifestyle yang ada hubungannya itu kan kita bisa aja tapi kalau misalnya yang lain itu harus ada pengetahuan yang mumpuni misalnya kedokteran atau farmasi dan yang lain tapi itu tidak menjadi pertimbang apa persoalan kalau teman-teman mau belajar itu aja sih nah nomor tiga inability to transfer ideas express in one language into an equally meaningful to the other language jadi ada kemampuan good translation itu kemampuan untuk menerjemahkan atau men-transfer menerjemahkan ide atau mengekspresikan ide dalam satu bahasa ke bahasa lain yang mempunyai arti jadi artinya itu misalnya equal oke nanti kita coba praktis nah kinds of translation contoh beberapa jenis translation adalah short language emphasize short language itu teman-teman harus harus familiar ya sama sama ini sama apa namanya istilah ini short language itu bahasa sumber misalnya kalau I speak Indonesian jadi bahasa sumber saya Indonesia saya mau translate ke Inggris berarti target language nya adalah bahasa Inggris tapi kalau misalnya ada native speaker mau ngomong Indo eh mau ngomong sama orang Indo berarti kita mau transfer Inggris berarti Inggris yang menjadi short language dan target language nya adalah Indonesia kayak gitu jadi istilahnya adalah SL sama TL itu harus di note ya short language or target language jadi ada yang word-word literal faithful sama semantik jadi target language nya ada bisa kita harus adaptasi free dynamic kardiometic atau literary I will explain kalau misalnya in short language itu misalnya bahasa sumbernya kan kata per kata nih ada literal ada yang faithful semantik maknanya apa atau kayak eh kita maksudnya apa tuh semantik tuh misalnya meaning maknanya apa in target language ketika kita men-translate ada yang kita harus adaptasi sama konteks masyarakat misalnya nanti ada beberapa contoh kita gak mau menerjemahkan persis sama kata per kata tapi kita kan menerjemahkan langsung dalam suatu kalimat misalnya seperti itu ada kalau misalnya udah di target language itu lumayan dynamic atau free berarti kita melihat audiensnya kita siapa misalnya yang diterjemahkan nanti dia bahasanya lebih tentang misalnya lumayan formal ketika kita mau menerjemahkan kita bisa menyesuaikan dengan konteks kalimatnya idiomatic itu misalnya gak bisa diartikan satu persatu menurut idiom literary misalnya dia akan di target language itu harus sesuai sama konteksnya misalnya atau secara literal dia formal misalnya atau academic accepted salah satu contohnya ini saya kasih code coba ada yang bisa menerjemahkan code enggak oh iya ppt-nya saya juga kirim ke facebook jadi kalau ada teman-teman yang enggak bisa lihat di sini bisa lihat di hp ada yang bisa kita tidak akan tubuh dewasa jika sesuatu itu gampang kita akan tumbuh dewasa jika menghadapi sebuah tantangan nice good job ada jawaban lain we don't grow when things are easy we grow and ada yang lain yang lain masih hidup masih hadir mungkin yang lain lagi nonton konternya gigi di trans tv ya om lala itu kan kamu ya oke jadi betul ya ketambah mereka terjemahannya seperti itu misalnya kita mau menerjemahkan nih salah satu quote seperti ini kutipan we don't grow ketika hal-hal itu mudah berarti kita akan melihat oh kalau grow itu apa tumbuh misalnya things things itu kan bisa biasa diartikan benda-benda nih tapi di sini konteksnya oh hal-hal gitu hal-hal itu mudah dilalui jadi kita bisa menambahkan oh sesuai sama kaedah bahasa Indonesia nah jadi gak cuma diartikan satu-satu misalnya jadi kita bisa memperindah kalimat ini misalnya dengan kita tidak akan tumbuh atau misalnya kita tidak akan ketika dewasa ya bertumbuh dewasa atau menjadi dewasa atau mendewasakan diri nah bisa kayak gitu kita terlebih ketika hal-hal yang kita lalui itu adalah hal-hal yang mudah tapi kita akan tumbuh ketika kita menghadapi tantangan hidup nah misalnya kita kayak gitu oh tantangan kan di sini gak ada konteksnya tuh berarti kita bisa kaitkan oh ini mungkin maksudnya tantangan hidup karena misalnya kita berbicara tentang grow gitu atau berbicara tentang face challenges jadi biasanya adalah tantangan-tantangan hidup nah bisa di kita bisa menerjemahkan sesuai konteks seperti itu nah itu salah satu contohnya ya nah next malam ini nah sebelum kita lanjut saya mau minta eh saya mau survei ini berapa orang yang sudah punya modul supaya ini berjalan lancar jadi bisa sambil kalian buka modulnya cerwati cerwati ekah mak tia udah dapet yang lain gak tau yang lain belum belum ada modul yeni sudah ada yeni cerwati ekah tia sama yeni saya belum oh ya nanti yang belum punya modul tolong ya di ini di list di di group atau di group aja jadi saya nanti bisa sesuaikan sama confirm ke akademik berapa orang yang belum nyampe modulnya ya biar saya bisa minta biar kita bisa lancar ini ya oke pembelajarannya nanti tolong di list aja di group siapa yang belum punya modul atau misalnya udah dijanji sama bagian akademik dikirimnya kapan oke thank you nah di modul itu ini kita modul satu ya tapi sebelum kita go on ada pertanyaan gak no miss gak no ya belum ya oke belum nah ini aja kan maksudnya simple aja kan ininya introductionnya tentang english for translation oke got it but anyway before we go saya kasih waktu teman-teman apa mungkin ada yang mau ke toilet ada yang mau asal jangan tidur ya ada yang mau melakukan sesuatu 5 menit break boleh gak apa-apa kita 5 menit break dulu sebelum kita lanjut ke materinya atau ada yang mau mungkin sementara di tempat duduk mau sambil rebahan asal jangan tidur boleh mau ambil note mau ambil catatan silahkan i give you time for 5 minute while i want to check recordingnya ini karena ini kan direkam nih jadi aku mau cek dulu sekalian ya oke kita ini dulu seterahat 5 menit berarti 11 11 15 tuh oke setia Terima kasih.